Halo sahabat foodis, ketemu lagi bareng saya Sarita Seteja, educator at foodis academy. Pada foodcast kita kali ini kita akan membahas mengenai 20 penyebab HPP meningkat. Hati-hati ya pebisnis kuliner. Foodis, kenapa ya HPP saya itu meningkat? Padahal omsetnya udah bagus, tapi profitnya jadi tipis banget, bahkan boncos. Padahal dari resep atau produk cost udah oke-oke banget. Sekitar 45%. Tapi pas laporan keuangan muncul, kenapa ya HPP-nya jadi 65%? Nah sahabat foodis, produk cost atau resep dengan HPP atau harga pokok penjualan itu berbeda ya teman-teman ya. Ini adalah hal pertama yang perlu kita pahami dan diperhatikan. HPP itu ada komponen lain, seperti sisa persediaan, inventory, labor cost yang terkait HPP langsung, dan lain sebagainya. Dan disinilah letak masalahnya. Kita nggak paham ilmunya, nggak mengerti apa aja yang harus dikontrol, serta salah memahami indikator angka dalam bisnis kuliner. Oke, kita kembali lagi ke topik ya. Kenapa sih HPP itu kok bisa ya meningkat ya? Yuk kita coba lihat 20 penyebab HPP meningkat. Yang pertama, kenaikan harga bahan baku. HPP itu bisa meningkat karena kenaikan bahan baku, apalagi kalau time frame waktunya itu cukup panjang. Seperti misalnya 1 tahun, di mana ini selan dengan inflasi atau kenaikan harga bahan pokok secara umum. Namun, beberapa bahan baku juga seringkali fluktuatif, sehingga cukup riskan kalau kita tergantung dengan bahan baku yang solusinya bisa dengan menggunakan bahan baku yang stabil harganya untuk menu utama atau andalan. Bahan baku ini juga bisa yang mudah ditemui, misalnya ayam, beras, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan baku musiman. HPP ini juga bisa meningkat karena bahan baku ketika kita banyak pakai bahan baku yang tergantung dengan musim. Misalnya cabai rawit merah. Nah, HPP kita itu kan bisa meledak ya kalau misalnya gagal panen akibat curah hujan tinggi atau memang sedang tidak musim panen. Solusinya adalah jangan tergantung 100% dengan bahan baku yang sifatnya seasonal. Hitung HPP berdasarkan harga rata-rata bahan baku per tahun dan siapkan menu pengganti atau menu andalan yang lain. Yang ketiga, kenaikan biaya dari supplier. HPP ini bisa meningkat ya kalau suppliernya naikin biaya pengiriman. Nah, hal ini akan terasa dampaknya ketika misalnya ya suppliernya melakukan pengiriman langsung ke outlet sendiri atau ke outletnya mitra. Biaya lain yang bisa muncul misalnya supplier memberlakukan biaya gudang untuk penyimpanan stok yang kita order dengan metode pengiriman bertahap. Solusinya adalah kontrak dengan supplier terkait biaya pengiriman dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, menu dengan HPP tinggi itu banyak terjual. HPP ini bisa meningkat juga diakibatkan banyaknya menu dengan produk kos tinggi kejual di outlet kita. Misalnya kita menyadari nih kalau ternyata menu sob buntut itu HPP-nya tinggi. Tapi memang harus dijual karena sepertinya menu wajib di resto manapun. Tapi parahnya kemudian sob buntut kita itu enak banget sehingga akhirnya malah banyak yang kejual. Yang menyebabkan HPP kita jadi tinggi. Solusinya adalah cari cara HPP sob buntut kita itu bisa turun sesuai target. Misalnya volume pembelian atau di outsource ke pihak ketiga. Atau cara terakhir mungkin adalah dinaikin harganya. Yang kelima, peningkatan harga dan penggunaan packaging. HPP bisa juga meningkat akibat dari kenaikan harga packaging. Bisa jadi nih packaging yang sama naik harganya dari vendor kita. Bisa juga kita berkeinginan mengganti packaging menjadi yang lebih bagus. Sehingga harganya bisa dijual lebih mahal. Selain itu HPP juga bisa naik akibat penggunaan packaging yang enggak efisien, boros dan enggak kekontrol. Misalnya ya karyawan itu makannya pakai packaging. Atau sisa makanan kita kalau dibungkus sama konsumen itu dikasih packaging yang enggak di charge dan lain sebagainya. Solusinya adalah kontrol penggunaan packaging melalui POS. Berlakukan punishment kalau ternyata packagingnya itu over atau boros. Dan proyeksi penggunaan packaging setiap outlet harus tepat. Yang keenam, perubahan kualitas yang lebih bagus. HPP bisa meningkat karena kita melakukan perubahan kualitas bahan baku yang lebih tinggi dengan tujuan agar konsumen makin puas dengan brand kita. Misalnya tadinya gilingan ikan untuk pempek kita menggunakan tenggiri dengan grade C. Sekarang kita menggunakan tenggiri dengan gradenya yang A. Nah otomatis kan HPP-nya akan meningkat ya. Bagus untuk konsumen tapi hati-hati loh terkait profitability perusahaan kita. Solusinya pastikan traffic kita meningkat. Yang adalah TC atau total cek kita meningkat atau jumlah konsumen kita meningkat ya. Volume dinegosiasikan dengan vendor dengan target harga sama. Walaupun sebenarnya pasti sulit ya. Lalu naikkan harga jual dengan mempromosikan tenggiri dengan grade A tadi tersebut. Yang ketujuh banyak terjadi kerusakan bahan baku. Kerusakan bahan baku itu juga menjadi salah satu penyebab HPP bisa jadi tinggi. Khususnya bisnis kuliner yang menggunakan bahan baku protein yang berharga cukup mahal. Kerusakan ini bisa disebabkan oleh banyak faktor ya teman-teman ya. Misalnya overstock, handling bahan baku yang enggak tepat, atau penyimpanan yang enggak standar atau rusak. Kerusakan juga bisa terjadi karena expired yang disebabkan oleh overstock atau ketika membeli tidak diperhatikan tanggal expirednya. Solusinya SOP standar penanganan bahan baku. Cek berkala equipment penunjang seperti freezer, chiller, dan lain sebagainya. SOP kan juga pembelian bahan baku yang jadi tanggung jawabnya bagian purchasing. Yang kedelapan, pemborosan penggunaan bahan baku. Pemborosan bahan baku ini juga punya kontribusi besar loh terhadap peningkatan HPP. Apalagi model bisnisnya yang memperbolehkan konsumen ngambil sepuasnya. Misalnya untuk sambal dan nasi. Apabila hal ini enggak dihitung dengan betul sejak awal, HPP itu biasanya bisa boncos. Pemborosan lain juga bisa disebabkan produk dibuat tidak mengikuti SOP yang seharusnya. Koki atau juru masak misalnya hanya mengandalkan feeling dan takaran yang kira-kira. Sehingga peluang untuk boros itu jadi sangat tinggi. Solusinya adalah bahan baku yang sudah dibuat single surfing atau per surfing. Forecasting bahan baku juga harus presisi untuk penggunaan harian. Yang ke sembilan, peningkatan biaya karyawan. Loh, apa hubungannya ya biaya karyawan dengan HPP? Kan itu masuk ke biaya operasional ya? Eh, tunggu dulu. Kalau bisnis kamu ada di Central Kitchen atau yang biasa kita sebut CK ya, CK. Memangnya biaya karyawan di CK itu masuk pos biaya mana? Ya HPP lah ya, gitu kan. Apalagi emang CK-nya hanya untuk support outlet. Yang artinya bukan jadi unit bisnis yang terpisah. Nah, di beberapa mentoring dan consulting, foodies itu sering banget nemuin kasus seperti ini. Dimana sebetulnya outletnya itu sebenarnya profit atau net operating ya. Net operating income-nya itu positif. Tapi masalahnya, ownernya itu lupa memasukkan CK cost menjadi HPP. Begitu dimasukkan biaya HPP-nya, langsung jadi minus profit outletnya. Solusinya adalah hitung HPP sejak awal dengan menambahkan biaya CK. Atau, ya sekalian nggak usah buat CK, outsource aja ke tempat lain. Yang ke sepuluh, kompetisi yang agresif. Kompetisi itu makin meningkat. HPP jadi ikut meningkat. Loh, kok bisa? Bisa banget tentunya. Kenapa? Karena bahan baku itu jadi terbatas atau limited. Contohnya nih, biji kopi atau green bean ya. Yang masih hijau itu loh. Dimana kompetisi itu makin rame. Sangat sengit kebutuhan biji kopi itu menjadi meningkat tajam. Khususnya yang memang produksinya terbatas. Misalnya nih, di area tertentu. Nah, hal ini tentu akan menyebabkan harga biji kopi itu meningkat. Dan yang ujung-ujungnya bikin HPP kita juga jadi meningkat. Solusinya adalah punya varian produk dengan bahan baku yang berbeda. Dan lakukan promosi menu yang bahan bakunya tersedia banyak. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel. Di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies. Dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner. Kunjungi www.foodies.id Terima kasih telah menonton!